Pemirsa Kapolda Jambi Irjen Paul Rusdi Hartono, peserta rombongan pejabat Polda Jambi yang mendara darurat di hutan Bukit Desa Tamiai, Kejambatan Batang Merangin, Jambi sudah berhasil dievakuasi semuanya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jambi. Kapolda Jambi Irjen Paul Rusdi Hartono yang menjadi salah satu korban kecelakaan helikopter di kawasan perbukitan Desa Tamia, Jambi, tiba di Rumah Sakit Bayangkara selesai sore sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya berhasil dievakuasi oleh Timsar. Petugas medis langsung membawa Kapolda Jambi ke ruang IDD. Sebelumnya Kapolda Jambi dievakuasi dari perbukitan Kerinci pada pukul 16.38 waktu Indonesia Barat kemudian dibawa ke posko penyelamatan di Kabupaten Kerinci. Lalu diterbangkan ke kota Jambi untuk mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara. Sebelumnya para korban berhasil diangkat lewat jalur udara dengan metode rappeling. Evakuasi delapan korban jatuhnya helikopter milik baharkan pori yang ditumpangi Kapolda Jambi dan rombongannya telah selesai dilakukan. Korban terakhir yang berhasil dievakuasi yaitu Sespri Kapolda Kompol Ayani yang mengalami luka di bagian kepala dan mekanik helikopter Aibda Susilo yang tidak mengalami luka sedikit pun. Helikopter yang evakuasi dua korban terakhir mendarat di lapangan sepak bola stadion Pumi Masurai. Mekanik helikopter yang selamat Aibda Susilo mengungkapkan bahwa kejadian itu sangat cepat. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Sony Profesma mengatakan semua korban mengalami luka-luka dan ada beberapa yang patah tulang. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News melaporkan.